hai 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 selamat datang di channel YouTube maniak mpvlog jadi pada kesempatan dan kali ini saya akan mengajarkan Hai bagaimana cara memasang standar petok diamah mc25 atau juga bisa di R25 atau motorsport lain yang tidak memiliki standar tengah non perlu diperhatikan sebelum memasang standar petok harus punya jalur petoknya jalur petok harus terpasang terus siapkan juga standar petok Hai standar petok yang dipakai tipe U atau tipe Y dan yang tipe L karena lebih buat yang tipe ini pertama Hai posisikan motor Hai lurus handlebar nya terus pastikan standar samping turun ke bawah untuk jaga-jaga kalau misalnya Hai gagal file lead jadi motor ambruk bisa langsung ke kiri jadi kalau misalnya kira-kira mau ambruk langsung dibanting aja kiri jadi langsung ditampani atau apa diterima oleh si standar sampingnya saya siap luruskan motor Hai telah lurus Hai pasang jalur petok di eh seperti ini kalau sudah tekan ke arah belakang standar petok eh stafur tekan ke belakang sambil diangkat bagian bagelnya ini untuk membantu mengangkat pudi belakang motor tak coba Hai seperti ini jika masih belum pas posisinya bisa diangkat sedikit Hai dan gunakan roda untuk mengatur posisi motor saya sudah pas Hai selesai Hai standar tengah dipatasi Hai penciptang jangan lupa biar nggak dimaring Terima kasih sudah menonton